Pemirsa Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, mengangkat beberapa isu dalam forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024. Salah satunya adalah percepatan perkembangan bandara Depati Parbo dalam meningkatkan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudriya, dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Jambi Tahun 2024, di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada 1 Februari 2023. Usulkan percepatan perkembangan bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pariwisata dan menarik wisatawan di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Kerinci. Fadli Sudriya mengatakan terkait bantuan hibah untuk Kabupaten Kerinci tahun 2024, sebelum dirinya berkunjung bersama anggota Komisi 5 DPR RI berkunjung ke bandara Depati Parbo. Menurutnya jika ada anggaran Rp3,2 miliar untuk pembebasan dari laporan dinas perhubungan setempat, maka bantuan anggaran dari APBN di tahun 2024 sekitar Rp40 miliar untuk membuat landasan pacu Bandara Depati Parbo Kerinci. Berkait dengan bantuan hibah Bandara Kabupaten Kerinci untuk 2024, kemarin kami berkunjung bersama Pak Haji Bakri, ketua DPW PAN kami, kemudian beliau juga ada di Komisi 5 berkunjung ke Bandara Depati Parbo. Beliau mengatakan apabila ada anggaran Rp3,2 miliar untuk pembebasan dari laporan dinas perhubungan setempat, maka bantuan anggaran dari APBN nanti di 2024 akan ada Rp40 miliar untuk membuat runway landasan pacu untuk Bandara Depati Parbo Kerinci. PEMBICARA 1